Intro Oke masih di bulan pak Masih semangat Mana suaranya Kembali ke lab Good evening my lovely princess Cynthia Sahri Akwana Long time Lucy Ya apa kabar Tapi itu seneng mas Justru yang terakhir itu loh yang bikin kangen Iya kenakan kamu kan Kesawanan Jawa ya mas Asli Jawa Timur kan diri Ya apa kabar Alhamdulillah mas saya sehat Masih suka rujak congor disana Kalau cinggorku gimana Kalau cinggorku liatnya ke vega Berarti aku harus nanya ke vega Gimana Lu malah diperbutkan Disini bukan ajang perbutan orang jelek Masih musim ya Masih musim ya Aduh Mas jangan suka senyum gitu dong mas Jangan suka senyum gitu Bukan senyum emang dia susah micong Jalem Udah bermain fisik dia Bukan mas Astaghfirullahaladzim Ngomong aja bibir saya ngowoh Ya Allah matuk lu mak Bang bibir banget Bibir bagus gitu Dibatkan Dibatkan Dabutan Dabutan Sembrono Bener memang kayak Dabutan ya Iya Makasih Makasih Gimana seksi Mudah-mudahan kamu cepet insap semua Seksi kok mas Ya itu pasti Menurut info dari mata-mata satelit luar angkasa Terlalu belebihan Dirimu akan menampakai panggung politik dengan berencana mengambil S3 dan sama gerubak-gerubaknya Bukan S jajanan S3 jurusan ilmu pemerintahan tahun ini Apa ini bentuk tanggapan dirimu akan banyaknya ajakan untuk menjadi bupati Bupati Musrat mas Untung jauh Loh itu sampai juga Kan dibawa oleh angin berembus sama-sama Iya jadi sebenarnya ada keinginan Untuk belajar ke politik tuh ada mas Karena kan memang S2 Sintia kan dikomunikasi Wow Jadi kenapa tidak dilanjutkan dengan ilmu yang ada kaitannya Jadi ngambilnya untuk komunikasi politik Wow Rencananya mau ambil insya Allah tahun ini Wow Saya doakan mudah-mudahan IPnya 3,9 4,0 Tapi memang sedas Dia sedas Saya kalau ngobrol sama dia tuh Nyambung Nyambung Pala dia gak nyambung sama saya Saya ngobrol sama Sintia Sari Sama Vega Saya mending ngobrol sama Sintia Sari Iya Soalnya kalau dia itu kalau sama aku gak pernah ngobrol Tahu-taunya ngantuk aja Tapi Vega selama kemarin lagi sakit Ya dosanya dikurangin oleh Tuhan Loh gak usah ngomong gitu loh Loh diambil iklimahnya orang sakit tuh justru dosamu berkurang Walaupun badamu agak akur Tapi kan melajam kayak Claudia Sintia Bell Claudia Sintia Bell Bel pecah Oh jadi kemarin itu sakit karena dia entup mas Tukul Sakit Gak ada untuk hubungannya ngentup-ngentup ini Sakitnya memang dia harus introspeksi diri asa Ya Allah mas Kisahnya aku jahat banget mas Ya gak tau mau ngomongin yang penting aku takut Ya orang tau Kembali Yang penting bisa sehat kembali Amin Bisa bekerja Amin Alhamdulillah Melangkah ke depan lebih waspada Amin Apa dengan keilmuan S3 di jurusan ilmu pemerintahan ini Merupakan bekal dirimu dalam menghadapi sengketa 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 Bacanya apa bacanya Sengketa Sengketa di panggung politik nantinya Oh kalau untuk modal Saya rasa semua ilmu pasti berguna Untuk modal kedepan Sebaik itu tidak berharap adanya sengketa nantinya Tapi paling enggak Ada modal dasar kita itu mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan Wow Wow Harapnya yang baik-baik aja mas Jangan sampai ada Oh nanti akan menghadapi sengketa Jadi belajar ini dulu Jangan begitu Sudah mempersiapkan diri dengan modal dasarnya dulu Jadi kita paling udah Ibarat mobil Saya udah punya sim Dan kita kendali Punya rumah baru beli mobil Jangan beli mobil terus baru punya rumah Terus beli kambing terus kandangnya mana Kambingnya bisa makan dimana-mana Luar biasa Jadi ngelek Gue demen Gue lihat orang maju wawasan luas intelektual tinggi itu gue demen Sebenarnya mas Gak capek ngobrol sama orang modern gak capek Capek ngobrol sama ini loh Buang nutrisi banyak Gak nyampe Taunya yain Duit Duit Dikit-dikit apa mas Dikit-dikit Duit Dikit-dikit Duit 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 kok sedikit Kembali Kerjanya sedikit Kau pengen dapat duit banyak Yang gak ada Pemirsa Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang nenek yang terlibat dalam sengketa hak milik Meskipun bukti-bukti telah diajukan masih saja pihak penggugat menyeret sang nenek menjadi terdakwa di meja hijau Tadinya mejanya sokrat di chat hijau Pengadilan 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 Ternyata stres bener Siapakah dia Sebelumnya kita saksikan dulu Hukum ternyata tidak memandang usia bagi pelakunya Sebut saja nenek minah berusia 50 tahun yang di meja hijaukan di pengadilan negeri Purwokerto Karena tuduhan mencuri 3 biji buah coklat di tempat ia bekerja Setelah beberapa kali sidang Hakim pun memutuskan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari yang tidak perlu dijalani Karena nenek minah sebelumnya telah menjalani masa tahanan rumah selama 3 bulan Beralih ke kota Tanggerang Juga terdapat nenek Fatimah yang berusia 90 tahun digugat putri kandung dan menantunya Akan kasus sengketa tanah dengan gugatan senilai 1 miliar rupiah Meskipun janda 8 anak ini telah memenangkan sengketa ini dalam sidang awal Namun sang anak dan menantu masih melanjutkan gugatan lainnya Hingga sidang babak kedua sengketa tanah ini pun masih menunggu putusan Hakim di akhir bulan April ini Dalam hal menunggu putusan Hakim saat ini juga dialami nenek Asyani Warga dusun secangan desa Jati Banteng Kabupaten Situ Bondo Yang menjalani sidang gugatan atas tuduhan pencurian kayu milik perumpur hutani Meskipun telah memberikan bukti-bukti bahwa kayu yang akan dipakai menjadi kursi itu adalah milik nenek Asyani yang ditebang dari lahan sendiri Namun pihak perhutani tetap memperkarakan sengketa kepemilikan kayu ini ke pengadilan negeri Situ Bondo hingga Asyani Harus menghadapi ancaman hukuman 5 tahun Bagaimanakah kisah perjuangan nenek Asyani di meja hijau selengkapnya? Kita saksikan langsung di Bukan Empat Mata Langsung aja kita sambut nenek Asyani dan penantunya Lusrah Terima kasih. Terima kasih. bila semua iya lah eh sengengesnya kurangin dikit sini mas mulut saya banyak ada di mana balik ke laptop selamat malam untuk Nenek Asyani dan Mas Ruslan selamat datang di Bukaan Empat Mata apa kabarnya baik Alhamdulillah baik Mas Ruslan sendiri baik mau minum apa Nenek ini mau minum apa Nek minum Nek Pembayang kebetulan ini kita bukan warung juga tadi nawarin nawarin ya maksudnya ada tutup untuk Nenek Asyani gimana ceritanya Nenek menjadi tersangka hingga terdakwa pencurian kayu jati ini tolong Mas Ruslan dapat menyampaikan pada Nenek dengan bahasa Madura dan menguasakan empian anak penjambah bisa Yoko mani Yoko berenang kajet gibi eh sangkeng harap gajuna Pak Purutani katanya disangka menjadi milik kayu Purutani padahal kayunya memang kayu Nenek sendiri yang ditebang oleh almarhum suaminya tahun berapa waktu itu Mas kurang lebih lima tahun lima tahun lalu udah ditandai kalau itu kayunya dari Nenek Asyani atau udah ditandai belum ada tandanya ada tanda-tandanya ada tanda-tandanya minta ampunan tadi ampunan terus eh kabel kerapas terus Yoko telah bulan katanya kayu sendiri iya tadi kayaknya panjang Mas iya jadi udah kering ada yang kering ada yang kering udah bolong-bolong kayunya ya terus udah gitu udah minta ampunan nggak diampunin malah yang ada dihukum tiga bulan ya Nenek ya kamu kok ngerti bahasa Madura Sengko Rengjebe Laman Madura Kang iya Cintia bisa loh Mas nggak saya melalang buana Mas kadang main culok di sini di sana di sana gitu Mas matresan cang corang dong gue deket rumah aku ada sate Madura Cintia oh udah buka udah buka outlet-outlet baru kembali kembali kabarnya Nenek Asani telah mengalami penahanan diproseksi tu pondo gimana ceritanya bisa ditahan apa belum ada kuasa hukumnya tak monggo silahkan itu itu penelitian terima terima penelitian minggu selamat penelitian katanya można ini bagian penelitian 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 katanya tanpa dibayar katanya jadi sejauh ini sampai sudah sampai mana Mas di dalam bersidang ya ya udah sekali 11 11 11 sama hari besok itu besok-besok kan sidang saya tentutan besok dan bisa sesuai secara musyawarah dan memakai keluargaan jangan sampai ada yang lainnya kembali untuk Nenek Asyani lagi nih kenapa pihak bertani tidak memercayai dengan bukti-bukti yang diberikan Nenek Asyani Nenek disini Mas meneknya disini tapi mudahnya Nenek Asyani mati Hai Hai gua anak-anak purutani tak perajikan berian dengan bukti-bukti kasa bode kaju elang Pak purutani kaju elang bukit 115 ringkernah ingin mbak kecil kini tersangka mba ikat ngadak kaju alas tak terima padang sung ekibuk kapolsek katanya ada milik kayu purutani yang hilang lingkarannya itu sebesar satu meter 115 sedangkan yang punya Nenek Asyani lingkarannya cuman 15 jam meter itu bisa membesar sendiri atau mengerucut sendiri masa dia udah dipotong lumbu sendiri cuman kata ibunya ini udah dijelaskan rumah papa udah langsung dibawa ke polsek gitu loh Mas jadinya tapi harus kalau bisa tadi ditandai dulu jadi biar tahu rekode harusnya Mas tukul kasih cap disitu cukup pakai apa ya tapi nantikan akhirnya saya yakin tetap selesai secara musyawal Amin 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 untuk si seksi Cynthia Sarin iya apa ada yang ditanyakan Nenek Asyani terkait dengan pencurian dalam bahasa Madura langsung nih mbo waduh kalau nanya bahasa Madura agak susah Aduh udah kamu sih habis sih kalau ngerti iya tapi kalau nanya langsung bahasa Indonesia aja ya Nek ya mau nanya sebelumnya Nek tuntutan yang diajukan kira-kira berapa lama Nek untuk hukumannya kira-kira kare terbiasari ada teruk teruk-teruk ini ke Bu tuntun nambian Okomno senapa tahun Oh tentunya Okomno penjara mocak Bu Jaksa remano tuntunan ini asyani lima belas tahun ada saksi ada saksi-saksi anak berdua-berdua sama ibu enggak saya sama istri saya ngangkut tapi memang bukan punyanya itu bukan memang yang punya gua jadi pas eh dalam eh persidangan kaju kaksa pas diken ekon TN kaju anjar pagi konten kaju raja segini gula kulakan kecil-kecil genek-genek aku ntar joh lebih raja tak pola diganti yang sudah jadi sirap itu diganti yang besar udah dilupakan di persidangan itu sebagai barang buktinya beda video-video tadi itu masih kecil-kecil itu Iya itu kalau dijual tuh sejumlah berapa kurang tahu saya mulai ngerti banget ya iya 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 kembalikan untuk Mas Ruslan dari kasus pencurian kayu jati ini juga menyeret Anda dan dua orang lagi menjadi tergakwa bagaimana anda bisa terlibat saya dituduh jangan dijawab dulu karena pariwaranya sangat luar biasa sekali Alhamdulillah sekarang iklannya itu sudah 16 menit keren share seperti apa ikuti terus cari kemampuan aku tetap di kanak-kanak aku tak pernah di situ aku masih bisa kejauhan orang-orang kau telah jumpa aku kejauhan